Let's go mas, kita cek sound Aerox spec 61 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini kita bakal review Aerox, namanya siapa mas? Aeroxnya mas Oke loh guys, nah jadi di video kali ini Kita bakal review Aerox Berwarna biru yang dulunya ini Berwarna kuning guys, nah disini aku punya fotonya Nah itu guys Itu dulu dia berwarna kuning Dan masih memakai ring 14 yang di repen Warna putih, jadi sekarang dia ini Menggunakan warna biru Biru-biru movie star Biru movie star yang aslinya ini bodinya Oke guys Kita langsung aja disini bakal review Aerox Tahun ini tahun berapa mas Aeroxnya mas? Aerox tahun 2017 Nah Aerox tahun 2017 Yang awal-awal keluar ya Seleranya emang keren anjay Jadi sekarang disini dia udah menggunakan ring 17 Merknya ring 17 Merk apa mas ini mas? Merk Verozy ya guys ya Nah disini Dia menggunakan velg ring 17 Merknya Verozy Jari-jarinya pake apa ini mas? Oh iya Jadi disini dia membeli velg depan belakang yang udah set Udah jadi di Shopee guys ya Harganya berapa kemarin mas? 1,3 juta guys 1,3 juta guys Velg depan belakang warna ini hitam Bisa request warna Tapi Datengnya hitam Dove guys Nah dia sebenernya kemarin request warna silver Kayak punya bobo guys Tapi datengnya hitam Dove Anjing Tapi gak apa Nah terus disini dia menggunakan piringan Piringan apa nih mas? Dia menggunakan piringan standarnya Aerox kayak gini Kaliper standar Kaliper standarnya Aerox Tapi disini ada yang biru-biru nongol guys Nah Di bagian sparkboard 2 ini Menggunakan baut Yang dipilok ya Iya guys Dipilok ya Nah Hasil pilokannya kayak gini Nah Keren banget Kayak ada efek-efek Efek-efek dua warna itu apa? Lembayung Ada efek lembayung-lembayung Metallic-metallic gitu guys Ini ripennya keren banget Dipilok Terus ini baut kalipernya Dia masih pake yang standar kayaknya nih Kok ada Kok ada roller anjing disini? Oh kepanjangan baut guys Jadi dia menggunakan roller Warna kuning anjing Keren Nah di bagian depan Dia masih pake Sparkboard Ori bawaannya Warnanya movie star Tapi udah jeglong Dalamnya kayak gini Oh ini jeglong parah Kalau ini mas Mantep Nah lanjut disini Dia kemarin habis ngeput Terus crash Jadi kayak gini nih Bodi bagian kirinya guys Eh kanan yuk Bodi bagian kanannya Jadi dia beset-beset Sampai tulisan migosnya Udah kayak gini Bang migos Kasih stiker lagi dong bang Jadi kayak gini nih Bodinya anjing Ngelecet parah cu Untung headlampnya gak retak guys Eh Tapi enggak ya Enggak ya Aman ya ini ya Aman Bagian headlamp depan aman Cuman bodinya yang baret Oke kita lanjut Di bagian dasi Udah keliatan banget Disini dia menggunakan Karbon Ini namanya Karbon apa mas Karbon kevlar guys Nah kayak gini nih Kalo kena sinar itu kayak Wih kincolong kincolong Gimana gitu guys Terus juga dikasih Pemanis Yaitu di bagian depannya Ada dua baut yang berwarna Oh Enggak ini bautnya Di ripen Di piloks Di piloks Sama Sama kayak yang sparkboard ini Nah Ini di piloks Warna Ungu lembayung biru nih ya Ini ungu lembayung biru Detailnya kayak gini nih Oke lanjut Ini dia masih menggunakan Emblem standarnya Yamaha Bagian sini Dia menggunakan Baut-baut Baut apa namanya ini mas Guys ada mobil guys Kita pindah dulu Motornya ke Ada mobil Bentar ya guys ya Kita membinahkan motor dulu Supaya bisa di review Supaya mobilnya bisa masuk Mohon maaf ya mas Atan Kita menaruh motor Wih Airoknya Kinclong Anjay Abis dicuci guys Nah oke kita lanjut Di bagian visornya Dia juga menggunakan Tetep guys Dia menggunakan baut Yang di ripen Berwarna ungu Lembayung biru Ini ada 4 buah Jadi disini ada total Berapa baut mas Yang di ripen Yang di piloks 10 Sparkboard 4 Dasi 2 Itu 4 visor 4 Oh 11 11 Wih piloknya sampai dalam-dalam Ini di pilok sampai dalam-dalam Sampai ke derat-deratnya Oke kita lanjut Ini visor udah Dia visor menggunakan visor merek Dochill Wok Windshield Anjay Terus disini ada stiker Krian style Gak umum Krian style Lanjut disini dia Ada tulisan blue core Yang kena Kena Penghitam bodi Ini ada tulisan blue core Yang kena penghitam bodi Handgripnya Handgrip dari Apa ini mas namanya Drift Handgripnya merek Drift Tidak ada jalunya Lanjut guys Terus bagian Ininya Bagian gas-gasnya Dia menggunakan Kok gini Ini anjing dia Loh Bagas dari bengkel Bagas dari bengkel Dia menggunakan Handgrip Drift Terus gas fontannya Merk KTC Oh Merk Domino guys Gas fontannya Dia menggunakan Satu kabel Jadi bisa dibutur ke depan Gini guys Mantap Terus lanjut Disini ada stiker BRT Kontaknya ada stiker PDN Pandan Ini ada baut-baut Baut-baut Ala-ala Apa namanya Tadi kau bilang Apa Ya pokoknya gitu lah guys Terus ini Emblemnya ada kecopot Di maling katanya Terus ada tulisan nih Jangan kak Kendor Loh anjay Terus pertombolannya Masih orian pabrik Yang udah mudar Mantap bang Oh iya Pengereman Masih Pengereman standar pabrik Kayak gini nih Mas rem standar Rem belakang Handle rem belakang Masih standar Aman Terus ini mas Ini menggunakan Apa ini Apa Kain cok ya Kain cok Cover cok Sarung cok Sarung cok Sarung cok Merek Rain 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 bender Rain bender Driven Human kin Human Humankind Rain bender Driven Humankind Nah Oke Terus di bagian Oh iya Ini belum Kita spill Strippingnya Mas Ini strippingnya Masnya beli dimana Ini custom Apalagi Udah jadi langsung Beli kayak gini Udah jadi Di Shopee Oke guys Gak usah di spill Gak di endorse soalnya Nah Ini udah Beli udah jadi Strippingnya Di Shopee Kayak gini nih Bentukannya strippingnya Tuh Tuh NVX Bagian kanan kirinya Ada Rutan 155 Terus NVA Eh VVA NVX lagi guys Terus lanjut Kita Review bagian Kiriannya dulu Kiriannya dulu Kiriannya dulu Bug Masalah mesin Ntar ya Nah bagian Itu dulu Apa namanya Pokoknya Kita review bagian Luarnya dulu guys Bagian mesin Kirian Ntar dulu Nah Disini Bug CVTnya Diripin warna apa nih Mas Warna Silver Kayak gini Terus ada Baut Yang di Bilox Ini ada Baut yang di Bilox Terus ada Shockbreaker Warna putih Ini bekasnya Punya si Orang sebelah Pokoknya Ini ada Shockbreaker Warna putih Kayak gini Ukurannya 275 Punya Nouveau Bener sekali Yang diripin Yang poncel-poncel Terus Dia menggunakan Intek Tondraft Dan ada Velocity Yang berwarna Silver Chrome Chrome itu guys Oke lanjut Di bagian Mana lagi Disini Ini selang apa Namanya Cucupet cu Itunya plastik-plastiknya Nah Terus lanjut Di bagian Rem belakang Disini Dia Kayak ada Apa ini Di Bilox Bosing Bosing yang dipilox Warna ungu Lembayung biru Biar kayak Titanium Tuh Kayak gini Velocity Belakang sama Kayak depan Dia menggunakan Virocy Yang beli paketan Di Shopee Sama Oh iya Depan belakang Pake Primax SK33 Oh ini SK33 Gini Wolverine guys Tuh Ukurannya berapa Mas Yang belakang Dia menggunakan Ukuran 60x80 Ring 17 Depannya Depannya 50x90 Lanjut Di bagian belakang Ini stop lamp Ganti nih Coba hidupin Kita spill Stop lamp Yang berwarna merah Oh enak Dia udah menggunakan Stop lamp Running Yang di rem Dia Stay gitu Nah Kalau di rem Dia stay Tapi ini cuman Satu mode Runningnya Dia ada Beberapa mode Tapi Tapi mode yang lain Rusak guys Terus ini Send-sendnya Masih standar Tapi ada minusnya Coba kasih tau Minus sendnya Apakah udah Dibenerin Udah ya Belum Masuk ya Belum Itu guys Minusnya Remnya Kalau dipake jalan Dia bisa otomatis Kebuka Biar udaranya Tidak terlalu Sepak bor belakang Belum dibolong-bolongin Gak seru Kayak ginilah Pokoknya Sepak bor belakang Next project Dia bakal Bolong-bolongin Sepak bor belakang Guys Sini lampu Lampu apa namanya Lampu belakangnya Dicopot Lampu pelat Lampu pelatnya Sama dia Dicopot Tidak ada Benjolan-benjolan Haramnya Terus Di bagian bawah Armnya dia Repan guys Repan warna silver Apa nih Sama kayak Warna Bugsivity Warna silvernya Sama kayak Bugsivity guys Nice Terus Kenapot Kenapot Dia menggunakan DSM Racing Muffler Racing Exhaust Boyolali Susu Boyolali Susu Oh iya Gak di Endos guys Kita lanjut Di bagian ini Apa namanya Radiator Radiatornya dia Repan warna silver Sama kayak ini ya Silvernya Sama Cuman Udah lama Jadi kayak gini Oh ini sebenernya Sama warnanya Tapi udah lama Udah sering kena Panas juga Jadi kayak gini Beruntusan Ini Terus Ada logo Yamahanya Emblem Yamaha Disininya Ditempelin Ini pake apa nih Covernya Pake cover ARM ARM Sama tutup Radiatornya juga Oh iya guys Tutup radiator Dia pake ARM Sama cover Radiator Pake ARM Oke bagian itunya Udah Montingnya berapa cm Monting Sekitaran 6 Montingnya 6 cm Dia custom Sendiri pake As ya As dipotong Pake as dipotong Wacu Oke bagian Eksteriornya Udah mas ya Udah ya Oh iya Jognya ini Dipotong guys Kita review Dalamnya Jognya Woh Kayak si Bobo Nah Di dalam jognya Dia Wih Kayak ada yang Gemerlap Gemerlap Gimana gitu Anjay Dalamnya Cuk Ini ada Coil Sama dia Taruh di jog Biar aman Guys Tuh Taruh disini Terus ini Selang gawa Selang gawa Taruh disini Mantap Terus itu Ada stiker Stiker Terus ini Ada yang namanya Apa namanya Apa ini Pokoknya Pokoknya Buat buka-buka Lemari Biasanya orang-orang Jendela Jendela Gitu Pokoknya Dibuka pake Itu guys Nah Oke Langsung aja Kita membahas Tentang mesinnya Gak apa-apa tadi Spill mesinnya Gak apa-apa Oke Kita spill mesinnya Guys Disini Mas Disini Mas Sini Kita mulai dari Piston Langsung aja To the point Pistonnya Ini berapa Pake berapa Pake 61 Piston dia Menggunakan 61 Guys Ini baru Up Aku jadi Insecure Nah Dia pistonnya Menggunakan 61 Terus Bloknya Ini pake Blok apa Oh iya Ini blok Standar Tapi diganti Boring Di Colter Di Colter Guys Terus Klep-klepnya Diganti mas Klep standar Klep standar Per 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 Pake Moto One Per Klep Terus Seker Pake Kawara Seker Pake Kawara Askrub Punya NMAX Askrub Punya NMAX New Sete Oke Terus Siapa lagi Oh TB dulu TB Ini Inteknya Pake apa Ini Inteknya Pake R Oh Inteknya Dia menggunakan CBR R15 Terus Ininya Turtle body Di apa TB nya Standar Aerox Standar Aerox Standar Aerox Di itu Rimah Oh Permukaan TB nya Agak dihalusin Dikit guys Terus Ini Apa Nama Velo Velo Pake Ada merek Velo Oh Dia menggunakan Velo Merek Murah-muran Aja Di toko Aksesoris Kita lanjut Di bagian Udah Mesinnya Nuda Udah Mesinnya Bagian Dalam Kirian Kirian Mulai Dari Roller Dulu Langsung Roller 9 gram Merk Thailand 9 gram Rata Terus Sudut Kemiringannya Dikustom Lagi Pakai Kero Jalur Kemiringnya 13,8 Oke Terus Mangkok Beli Bolong-bolong Kartel Gak Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Nah Udah Bolong-bolong Kartel Bolong-bolongnya Parah Bolong-bolong Biasa Kartel Juga Kampas 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 Pake Daytona Carbon Itu yang Hitam Oke Terus Per kecil Per kecil Berapa RPM 1500 Per setan Kalau Per yang besar Berapa RPM 1500 Per setan Juga Per setan Vibel 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 Punya NMAX Oke Terus Apa lagi Udah Yang terakhir Cekson Cekson Spek 61 Anjay Let's go Mas Kita cekson Aerox Spek 61 Gini Suaranya Kayak Gini Erox Spek Oke Mantap Tuh Ada jeda-jedanya Gitu Oh Noken 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 Merek Markisa Markisa Ini Sekarang Pake Apa Merek Noken Noken Markisa Oke guys Jadi Kayak gitu Udah Dispil Suaranya Mantap Banget Oh Dia Udah Memakai Juken Tapi Nggak Kelihatan Ya Tidak Tidak Kelihatan Juken Guys Dia udah Memakai Juken Tapi Tidak Terlalu Terlihat Oleh Mata Apalagi Apalagi Gelupan Mas Oh Iya Lampu 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 Depan Kayak Lampu T15 Lampu Kolong Dia Lampu Kolong Menggunakan Warna Ijo Yang Posisinya Ada Di Mounting Bukan Oh Disitu Di Sasis Depan Oke 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 Selesai Oke Guys Udah Kayak gini Sekian aja Video hari ini Ini sebenarnya Namanya siapa Mas Aeroknya Oke Jadi Sekian aja Video hari ini Tentang Mereview Aerok Berwarna Biru Tahun 2017 Gak ada Namanya Tapi Ya udah Sebutannya Aerok Tahun 2017 Terima kasih Mas Udah Berpartisipasi Buat Terima kasih Mas Udah Mendapatkan Duit Buat Oke Guys Semoga Cepanya Buat Kalian Udah Nonton Jangan Lupa Buat Subscribe Dan Dan Dibagikan Video ini Ketemen Kalian Nyari Musuh Oke Guys Terima kasih Guys